Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani Jumpa lagi di channel kabar penyulu Channel yang selalu mengabarkan Mengenai dunia pertanian Video kali ini Saya akan mengulas Tentang Proses pemasangan lanjaran Untuk tanaman pare Ini yang seperti Sobat Tani sekalian lihat Ini tanaman pare kami Umurnya sekarang 15 hari Ini sudah Sudah mulai mengeluarkan Rambut Ini umur 15 hari Sobat Tani Ada yang kecil juga Ini biasa Dalam satu amparan Biasanya di tempat ini Unsur haranya Kebetulan kurang memadai Jadi dia agak terlambat Pertumbuhan Nah ini Pare ini kami Tanam ini Ada dua rol Satu rol 16 kilo Kalau jumlah lobangnya 750 batang Kisaran 750 batang Nah untuk lanjaran sendiri Kami memakai Bambu Ini bambu Kecil Sobat Tani Diameter 3 cm Paling kecil ya Memang ada bambu Khusus yang seperti ini Yang kecil Bukan bambu yang besar Nah Untuk Sebenarnya Yang lebih bagus Pakai Kayu Ini Karena disini Agak susah cari kayu Jadi kami Memutuskan Untuk pakai bambu saja Kebetulan agak banyak Kelemahannya ini Mudah Rusak Jadi paling Cuman untuk Cukup untuk Satu kali musim tanam Kalau kayu bisa Dua atau tiga kali Musim tanam Nah ini tiang Setiap Lobang ini Satu tiang Dibuat Tegak Ini Sejajar Untuk mulsa Yang kami pakai Ini mulsa Ukuran 120 cm Untuk lebar bedengan Sendiri Ini 80 cm Jadi Ada 20 cm Ke kiri Dan 20 cm Ke kanan Untuk Ditimbun Karena ini pakai timbunan Jadi Harus Agak lebar Ini saja Sudah Terkena hujan Jadi tanamnya erosi Terus timbun lagi Jarak antar bedengan Ini pakai Jarak 80 cm Juga Ini Ini sama ini Sebenarnya Ini 80 cm 80 cm Bedengan 80 cm Parit Tapi Karena tanah itu Lonser Jadinya Parinya agak mengecil Jadi 50 cm Oke Kita lanjut Mengenai Lanjaran Nah ini Tiang Terus Di atasnya Kami pakai Ini Sobatannya Seperti yang Kalian lihat Nah Untuk Di Seperti pinggir Ini Kita pasang Juga Lanjaran Dari bambu Semua ini Sobatannya Dari bambu Pasang ini Supaya Kuat Ini Terdikat Setiap Sombong Diikat Setiap Batang Diikat Nah ini Untuk Tali Sendiri Supaya Lebih Hemat Kami pakai Kalau disini Nyebutnya Tali Plastik Untuk Okulasi Yang biasa Digunakan Untuk Mengokulasi Tanaman Karet Lebih murah Ini Harganya 10.000 Sebenarnya Dan Bisa Dijadikan Tiga Ini Sudah Kami Potong Jadi Ada Lagi Ini Kalau Satu Ada Itu Jadi Tiga Seperti Ini Cukup Hemat Dan Panjang Ini Sekitar 25 Atau 30 cm Ini Bisa Ditarik Untuk Kemasangan Bisa Ditarik Oke Nanti Kalau Mengikatnya Ditarik Dulu Jadi Panjang Bisa Dua kali lipat Panjangnya Untuk Diikat Di setiap Sambungan Seperti Ini Lebih kuat Nanti Kalau Panas Dia Akan Tambah Kuat Dan Di atas Juga Setiap Batang Setiap Tiang Bawa Disambung Ini Sampai Ke Ujung Tapi Dalam Ini Setiap Satu Apa Dua Dua Baris Mulsa Ini Dibukin Satu Dan Ini Dikasih Karena Ini Tidak Dipasang Gunanya Ini Untuk Perawatan Untuk Penyemprotan Insaktisida Disini Supaya Kita Lebih Mudah Dalam Pemontrolan Ini Sini Tidak Pasang Sini Kita Kasih Diatasnya Kerang Kerang Itu Entah Kerang Kerang Sini Juga Tidak Setiap Dua Baris Mulsa Ini Dikelang Satu Tidak Dipasang Kerang Nah Untuk Menghemat Bambu Penggunaan Bambu Dan Supaya Tidak Terlalu Banyak Beban Ini Bambunya Disini Juga Dipasang Tali Ini Biasa Digunakan Oleh Para Petani Sayuran Yang Tanaman Merambat Ini Tali Seperti Ini Tali Tita Ini Harganya Ini Cukup Murah Juga Saya Lupa Kemarin Berapa Harga Panjang Disamping Juga Dipasang Tali Untuk Rambatan Seperti Yang Sobat Tani Lihat Ini Ada Bambu Dipotong Sekitar 10 Senti Gunanya Untuk Menahan Wap Panas Dari Bawah Musa Jadi Kami Tanam Langsung Dipasang Bambu Seperti Ini Alhamdulillah Pertumbuannya Bagus Dan Tidak Sampai Terkena Wap Panas Dari Bawah Musa Ini Panas Kali Siang Hari Seperti Tanam Cabi Juga Bisa Pakai Ini Juga Kalau Menggunakan Musa Harus Ada Yang Harus Pakai Seperti Ini Supaya Menahan Wap Panas Di Dalam Bambu Ini Bambu Bekas Sebenarnya Ini Kemarin Bekas Tanaman Cabi Bisa Dipakai Oke Seperti Itu Seperti Ini Ada 750 Batang Sampai Ke Ujung Sana 750 Batang Rencananya Disini Akan Kami Tanami Ditubak Sarikan Tanaman Cabi Tapi Nanti Sekitar Umur Satu Bulan Hari Umur Satu Bulan Baru Kami Tanam Cabi Nah Ini Tadi Saya Melakukan Penyulaman Ini Masih Ada Ada Banyak Mati Juga Sobat Tadi Mungkin Karena Tanah Masih Asam Nah Ini Saya Sulam Jadi Sudah Selam Oke Sobat Tani Sampai Disini Dulu Video Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Kami Banyak Sekali Informasi Informasi Kami Sampaikan Mengenai Dunia Pertanian Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Pencet Tombol Merah Agar Kami Lebih Semangat Lagi Dalam Menyampaikan Informasi Mengenai Dunia Pertanian Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh